Hai Assalamualaikum aku Delphi di video kali ini aku bakalan ngajak kalian semua jalan-jalan bareng lagi sama aku kalau misalnya di video-video sebelumnya tuh aku ada jalan-jalan ke salah satu curug namanya tuh curug Ciawitali yang ada di Cigombong kalau kalian belum lihat videonya tonton videonya di atas ini ya Nah sekarang aku juga mau jalan-jalan lagi nih ke curug yang sebenarnya sih udah mainstream yang udah banyak banget orang yang tahu tapi aku tuh dulu 5 tahun yang lalu tuh pernah kesini itu masih bagus banget airnya tuh jernih banget terus juga masih sepi namanya adalah curug lewi hejo ini udah kayak banyak banget orang yang tahu tapi sekarang tuh aku penasaran di tahun 2020 ini di masa pandemi kayak gini kira-kira masih serame dulu gak ya terus kebersihannya kemudian juga bagusnya tuh masih kayak dulu gak sih aku penasaran Nah kalau misalnya kalian juga penasaran tonton video sampai habis dan jangan lupa juga support aku dengan cara subscribe like comment dan share channel ini ke semua media sosial yang kalian punya and now let's move on cedar review good morning everyone di perjalanan kali ini aku tuh sengaja niat banget dari rumah berangkat jam setengah 6 pagi dong kenapa karena aku mau menghindari macet apalagi aku tuh sekarang masuknya tuh di long weekend perjalanan kali ini jadi kebayang Bogor tuh macetnya kayak apa dan aku tuh masuk melalui gerbang tol sentul barat aku aranya dari Bogor ya dan perjalanannya ini menempuh waktu kurang lebih satu jam sampai ke Curug Lewihejo Curug Lewihejo sendiri berlokasi di Karang Tengah Babakan Madang Sentul Bogor kalau misalnya kalian nemu jungle land nanti tinggal belok kanan aja ke arah perkampungannya dan disitu nanti akan ada petunjuknya kok tenang aja akhirnya kita sampai juga di Lewihejo nah sebenernya ini adalah pintu utama untuk para wisatawan yang masuk tapi sayang banget pas aku datang itu lagi ditutup karena ada masalah sengketa lahan gitu deh katanya ini adalah area dalam parkiran kalau kalian masuk lewat pintu utama tadi ya dan terlihat lahan di sini tuh lumayan gede banget bisa menampung beberapa jumlah mobil dan sudah disediakan sebenernya kayak warung-warung khusus wisatawan gitu loh cuma sayang banget sih ini lagi ditutup moga-moga cepat selesai ya masalahnya dan akhirnya kita diarahkan sama warga untuk parkir di lahan kosong ini kayaknya sih milik warga gitu ya dan udah ada tiga mobil aja dong masih dim sangat tujuhan oke kita beli tiket masuk dulu ya sebenernya tuh loketnya belum dibuka cuma karena wisatawan udah pada datang akhirnya dibukalah loket dadakan nah ini untuk biaya parkirnya untuk mobil 20.000 rupiah dan untuk harga tiket masuk per orang adalah 25.000 rupiah ini aku mau kasih tau ke kalian loket utama jika jalur yang wisatawan tadi tuh itu dibuka itu loketnya tuh kayak gini bentukannya cuma ini gambaran aja ya karena kan pas aku datang lagi ditutup tuh nah ini juga ada detailnya harga dan jam buka tutupnya oke mari kita mulai perjalanan menuju curug lewi hejo disini aku infokan sekali lagi ya bahwa jalur yang aku lewati ini adalah bukan jalur utama dikarenakan pintu utama tadi kan tutup nah akhirnya untuk sementara kita dialihkan melalui jalur alternatif yang membedakan antara jalur utama dengan jalur alternatif adalah udah pasti tracknya ya karena kan kalau di jalur utama itu jalannya udah bagus dan lebih rapi karena ya memang didesain untuk para wisatawan sedangkan untuk jalur alternatif ini bisa dibilang ya sedikit lebih ekstrim lah dari jalur utama karena kita akan melewati berbagai area seperti area persawahan, menyeberangi sungai, jalan yang berkelok, dan naik turun tapi jujur menurut aku lebih seru banget track yang seperti ini karena kita akan dimanjakan dengan pemandangan alam yang masih alami dan seger banget apalagi kalau kamu punya jiwa petualang wah cocok banget sih selamat menikmati 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 selamat menikmati